Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Ketua Komisi Pemilihan Umum Barito Selatan Bahrudin menjelaskan bahwa baru-baru ini telah dilaksanakan pelantikan PPS Kecamatan Dusun Selatan tepatnya di tiga lokasi yaitu Aula KPU, Aula Mako Polres Lama Jalan Tugu No. 14 dan Aula Kecamatan Dussel tersebut Walaupun dalam situasi new normal, KPU Barito Selatan dan seluruh penyelenggara ad hoc baik di tingkat PPK Kecamatan maupun PPS di tingkat desa dan kelurahan siap untuk menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 ini Sebelum dinonaktifkan karena adanya pandemi COVID-19 KPU Barito Selatan sebenarnya telah melaksanakan pelantikan untuk empat kecamatan di Barito Selatan dan sudah melantik PPS di empat kecamatan yakni Kecamatan Jinamas, Dusun Hilir, Karaukuala, dan Gunung Bintang Awai Meskipun berpotensi terjadi masalah kesehatan bagi penyelenggara Pilkada Baharudin yakin bahwa dengan kerjasama yang baik antar semua pihak utamanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Barito Selatan potensi tersebut bisa diminimalisir Sebab komunikasi dan koordinasi lintas sektor adalah kunci penting terwujudnya Pilkada langsung yang aman dan sesuai harapan Baharudin sekaligus ingin memberikan sosialisasi bersama dalam kegiatan ini agar kita taat dan patuh pada protokol kesehatan yang ada itu yang paling diutamakan dan oleh sebab itu KPU mewajibkan kepada teman-teman semua dalam memimpin kegiatan dilakukan sesuai standar protokol kesehatan untuk kelanjutan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Selatan sejak dikeluarkannya keputusan KPU nomor 285 dan keputusan KPU Provinsi nomor 22 yang melanjutkan kembali tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu kita di Kabupaten Barito Selatan telah kembali mengaktifkan seluruh penyelenggaran kita baik di tingkat kecamatan PPK sampai ke tingkat desa PPS dan sampai saat ini semua telah melaksanakan tugas kembali namun dalam pelaksanaan tugas ini tentu kita tetap menekankan agar selalu taat dan selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan yang ada dari Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Arimampas Jurnal TV Terima kasih telah menonton!